Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Edi Gunanda Sales Suzuki Ciputat melayani pembelian area Jabodetabek pada video kali ini Edi akan membuatkan video tentang Suzuki Jimny 4x4 Matic tahun 2020 warna hitam seperti biasa sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat untuk sebagai referensi pembelian mobil Suzuki Anda oke langsung saja kita lakukan review mobil Suzuki Jimny nya pertama-tama kita lihat dulu bagian depan nih untuk bagian depan dia Jimny banget ya dia menggunakan lampu yang bulat yang sudah projector LED ya begitu juga lampu sennya bulat, model bulat dan disini ada grillnya ya dan ada bolong-bolong untuk sirkulasi udara ke radiator di tengah ada logo Suzuki ya terus disini ada penyemprotan untuk lampunya ya jadi supaya lampunya tetap terang karena lumpur ya tidak karena ini basicnya mobil off-road jadi dikasih seperti itu terus disini ada fog lamp ya lampu fog lamp disini ada juga bolong-bolong untuk radiator begitu juga ada untuk tempat platnya disini desain bumper depannya kayak gini nih sebelah kanan sini ada juga lampu fog lamp secara tampilan ini adalah tampilan mobil Suzuki Jimny dari tampilan depan oke sekarang kita lanjut ke bagian samping untuk bagian samping bisa kita lihat disini ada over fender yang sangat besar sekali ya lebar iya lebar panjang yang mampu menahan lumpur yang banyak makanya di gitu ya disini ada lampu sen yang ada di body terus ini ringnya ringnya ring 15 ya dan dia udah menggunakan rem cakram bagian depan dan dia menggunakan bandung love terus untuk profile bandnya 1 95 80 ring 15 ya oke terus ini coba kita lihat untuk suspensinya di bawah sini ini suspensinya ada yang pair dan ada yang shock ya jadi yang fair dan yang shock terus gardannya tuh teman-teman melihat gak tuh dari sini kelihatan gak tuh gardannya ini betulnya baru dicuci masih ada air-air kita coba lihat dari depan nih gardan depannya nih jadi ini kan 4x2 ya 4x4 jadi depan belakang itu menggunakan gardan walaupun diametrik dia 4x4 ya oke sekarang kita coba lihat bagian disini nih untuk bagian sini ada over fender nih yang hitam nih kayak injekan kaki gitu tapi gak injekan kaki gak terlalu lebar ya kalau disesuaikan untuk injekan kaki gak terlalu memadai ya mobilnya jalan nah ini ini tempat bensin ya tutup bensin ini over fender belakang lebar juga sama seperti yang di depan ya lebar banget untuk menahan lumpur ya apalagi kalau diganti bannya jadi bisa menahan lumpur ini ban ring belakang ring 15 bannya download juga terus dia menggunakan rem tromol ya dan untuk bautnya itu ada 5 ya terus kita lihat untuk ini nih dia sama ya kayak yang depan shocknya itu dia ada yang shock ada yang fair ya jadi mantep gitu jadi cocok untuk di sini ada gardannya tuh tadi ada gardan depan ini gardan belakang ya oke sekarang kita lihat ini mobil sudah siap dikirim ke rumah konsumen ya dia menggunakan kaca film vikul ya yang paling elit ya karena harganya juga udah lumayan ya terus di sini kayak alirannya jadi jalur air gitu loh yang ini nih lihat ya jadi penggantinya talang air lah ya jadi untuk membuat airnya itu nggak masuk ya dan ini ada antena biasanya kan antena kayak R3 XL7 dia di tengah tapi kalau dia di samping samping kanan ya pinggir pinggir kanan ini ada kaca film vikul ya dan ini ada R3 XL7 ini bandnya ini kalau tampilan dari belakang ya keren banget sih kalau dari belakang dari depan juga keren depan belakang sempurna lah ya terus di sini ada tulisan Jimny ini all grip ya jadi all grip itu maksudnya semua ban ya 4x4 lah ya ini ada lampu rem lampu sen lampu mundur ini ada tempat plat disini ya tempat plat ini juga lampu rem lampu sen lampu mundur sini ada logo Suzuki nya disini ya keren lah ya pokoknya ya ini over fender bagian samping kita lihat coba dari bagian samping ini bener-bener keren ya mantep ya disini ada rear top defogger yang warna orange-orange ini ya disini ada lampu smoke lamp ada air untuk weaver ya untuk weaver tuh ada sekarang kita coba lihat interiornya seperti apa ayo kita coba buka nah ini tampilan dari door trim Suzuki Jimny ya ini plastik semua ini pegangan tangannya ini untuk berfoket disini ada sound dan disini ada foldable retract untuk spionnya yang lipat ya dan ada light dan right untuk mengatur kacanya ya dan yang petak ini untuk ini dan ini untuk leveling lampu ya dan ini untuk weaver lampu yang tadi ya jadi untuk nyemprot lampu supaya bersih lagi ya dan ini tampilan setirnya setirnya ini mirip kayak setir R3 ya tapi bedanya untuk Jimny udah ada cruise control disini ya lebih mantep ini ld shift ini telepon ya sekarang eddy coba nyalakan ini ini tampilan midnya kalau dinyalakan jadi warnanya kayak warna apa ya warna merah merah-merah muda disini head unitnya Suzuki ya dan ini AC nya AC nya dimain puter udah auto ya dan disini untuk power window jadi power window nya ada di tengah sini ya jadi untuk ini dan ini untuk transmisinya ini teman-teman bisa lihat 4x4 ya Matic itu 4x4 nya ya dan ini untuk manual spion manual dimmingnya disini ada lampu interior ya disini ada sound visor ya dan ini coba dilihat apakah sudah tilt tilt sudah tetapi belum teleskopik ini teman-teman bisa lihat untuk gas dan rem saja ini yang Matic dan untuk jog nya dia bahannya lembut banget kalau dipegang lembut tapi pinggirnya kasar tapi tengahnya lembut banget lembut banget empuk lah pokoknya keren enak dibuat duduk sekarang baris kedua coba kita lihat nah ini baris kedua baris kedua disini ada cup holder untuk tempat minuman dua ya terus disini ada kayak sandaran tangan gitu ya disini ada hand grip ya begitu juga ini ada lampu interior ada seat belt dan ini kayak sandaran tangan gitu tapi agak lebar pokoknya yang di belakangnya cuma muat dua orang dua orang saja muatnya gitu sekarang eddy coba lihat bagian belakang ya bagian belakang bagasi ya apa aja yang ada di belakang nih untuk bagian belakang nih pintunya modelnya kayak gini kesamping kalau R3 kan ke atas ya ke iknis S-Cross segala macem ke atas kan ini dia kesamping bukanya disini ada redepoger tuh kabel-kabelnya untuk ngangetin terus disini ada kayak plat gitu tapi model-modelnya kan gini garis-garis ini kayak plat ya tapi sebenarnya ini plastik nih ini plastik tapi kalau kita lihat kayak mobil-mobil truk gitu kalau kayak gini kan itu besi atau apa gitu aluminium gitu ya tapi kalau ini plastik apa aja sih yang ada di dalam sini ada segitiga terus ada kotak obat dan ada toolkit untuk ini ya kunci-kunci ini juga sampai ke atas dia nih coba kita lihat nih kita lihat kita naikin ya nih kita naikin dulu nih sampai ke atas nih kayak garis-garis kayak gini sebenarnya kayak kayak besi gitu tapi ini plastik itu ada isofik gitu tuh isofik ya ini sama bagian kanan juga nih kayak ini ya plastik-plastik oke sekarang kita coba lihat mesinnya apakah sama dengan mesin-mesin yang lain ini kan mesinnya 1500 ya coba kita lihat ayo kita lihat mesinnya untuk pembukaannya tadi ini udah buka ya tinggal kita angkat aja nih kita geser ke kiri ini mesinnya mesinnya padat ya rame ya karena 4x4 itu ya jadi untuk mesinnya juga modelnya dia lurus kalau ini kan kayak R3 XL7 di modelnya miring ya jadi ini beda karena 4x4 kali ya itu untuk ABS ini airweaver akinya juga disini nih di kanan kalau mobil-mobil lain kan di kiri ya kayak R3 XL7 Ignis S-Cross di kiri ya tapi ini di kanan dia akinya terus disini ada nomor mesinnya kelihatan gak ini menggunakan mesin K15B kalau R3 kan K15BT ini K15B memang sama-sama 1500 dan untuk Jimny belum menggunakan terperdam belum dapat perdam yang Jimny oke mungkin cukup sekian review EDI berikut ini terima kasih sudah menonton sampai selesai buat teman-teman yang ingin membeli mobil Suzuki bisa langsung hubungi EDI di 0813 18795985 pokoknya ingat Suzuki ingat EDI mobil Suzuki dengan EDI terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh